Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Pemerintah Kabupaten Pasangkayu membuka kembali pelayanan kependudukan dan perekaman EKTP. Ini disebabkan tingginya permintaan pelayanan kependudukan dari masyarakat. Akibat pada saat pandemi, pelayanan ditutup untuk menghindari penyebaran virus corona. Walau masih berada di tengah pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, mulai membuka kembali pelayanan kependudukan dan perekaman EKTP. Pelayanan kependudukan ini dibuka seiring tingginya permintaan dari masyarakat. Di hari kedua sejak pelayanan tersebut dibuka, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu di Jalan Insinyur Soekarno dipenuhi oleh banyaknya warga yang datang mengurus dokumen. Namun sayangnya warga yang datang banyak yang tidak memperhatikan protokol kesehatan. Meskipun telah diberi himbawan, warga tetap bertumpuk tidak menjaga jarak di depan loket. Bahkan ada yang tidak menggunakan masker. Dela salah satu warga yang mengurus kartu keluarga mengaku, meski harus berdesak-desakan di loket, ia tidak khawatir ikut mengantri menunggu giliran. Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Pasangkayu, Musbar Lasibe, mengatakan, meskipun telah dibuka pihaknya tetap membatasi pelayanan dan tetap menerapkan. Standar protokol kesehatan secara ketat. Seperti itu kita tetap melakukan pembatasan pelayanan. Artinya masyarakat yang kita layan itu khusus untuk perekaman KTP elektronik, karena itu bersentuhan langsung dengan warga. Jadi kita selalu membatasi. Membatasi dalam artian dengan melihat sejauh mana kepentingannya dari masyarakat itu sendiri. Artinya kalau memang dia membutuhkan pelayanan KTP itu sesegera mungkin, paling tidak dia masuk polisi, dia paling tidak dia masuk kuliah dan sebagainya, dia harus membutuhkan kita lakukan pelayanan itu, kita utamakan, tapi dengan catatan tetap melakukan, apa namanya, memakai masker, mencuci tangan dan sebagainya. Dari Kabupaten Pasangkayu, Yunus Suparlin, Ainius melaporkan.